Menghilang selama 3 hari, seorang pria ditemukan tewas mengambang di Sungai Berantas, Surabaya. Tangis histeris keluarga pun pecah saat jasad dievakuasi petugas. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kematian korban. Tangis histeris keluarga Selamat Wiyono ini pecah. Begitu melihat jasad korban ditemukan mengambang di Sungai Berantas, kawasan jalan Keberawan Tegal, Karang, Pilang, Surabaya, Minggu pagi. Keluarga tak percaya, bapak dua anak, warga Simo Wubaru, gang mangga sepanjang Taman Sidoarjo yang hilang selama 3 hari, harus tewas dengan cara seperti ini. Terakhir, korban terlihat berada di rumah budenya di Jalan Ngelom Mengare, Taman Sidoarjo. Sebelum menghilang, korban berpamitan mengambil daun sukun yang ada di belakang rumah budenya dekat sungai. Tak lama, setelah berpamitan, korban menghilang dan hanya ditemukan tas serta sandalnya berada di pinggir sungai. Posisi sandal sama tasnya itu berbeda. Sandalnya di depannya kali, tasnya dibawai pering-pering itu karena ada bayang-bayangnya sih, tapi tidak tahu kejadian dia kepleset atau apa-apa juga tidak tahu. Dari keterangan keluarga, korban memang memiliki riwayat sakit jantung dan paru-paru. Namun untuk penyebab korban jatuh ke sungai dan hilang masih belum jelas. Mereka mencari, tidak kembali dan sebagainya gitu kan, dicarilah yang bersangkutan sampai mencari orang yang pandai berenang atau selam gitu. Itu nggak ditemukan. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tim Inavis dari Polrestab Surabaya langsung mengidentifikasi mayat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk proses autopsi. Lukman Rozak, Surabaya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton